Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Kasa Jenderal Dudung Abdul Rahman memperkenalkan seragam baru TNI-AD. Dudung mengatakan seragam baru ini membuat agar TNI-AD tampil dengan ciri khas sendiri. Dudung menyatakan rencana pergantian seragam baru ini sebenarnya sudah ada sejak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masih menjabat sebagai kasar. Seragam baru ini bahkan merupakan hasil kreasi dari Jenderal Andika sendiri. Namun menurut Dudung, warna seragam ini kemudian sedikit diubah olehnya setelah ada evaluasi dari para asisten. Bukan hanya seragam berfetnya pun juga dibuat baru, Dudung menuturkan selama ini TNI-AD tak memiliki seragam loreng yang merupakan khas materanya karena seragam khas TNI-AD ini perlu dibuat. Seragam loreng baru TNI-AD pun langsung diperagakan oleh Dudung bersama Wakil Kasat, Majen TNI Agus Bianto dan beberapa pejabat utama Mabes AD lainnya. Ya ini seragam baru, seragam baru sebetulnya dulu diciptakan oleh Pak Andika Perkasa waktu kasat. Ya kemudian ada evaluasi dari para asisten, ada penambahan-penambahan warna sedikit, brevetnya juga ini sudah dibuat oleh Pak Andika. Jadi kita manfaatkan saja ya gaya barulah. Dulu ada loreng NKRI, sekarang ada loreng Angkatan Darat, karena Angkatan Darat belum punya loreng rupanya. Jadi loreng yang ini adalah loreng TNI, loreng Malfinas, nah ini loreng Angkatan Darat.